Halo, balik lagi bersama ku Robox Kali ini kita mau jelasin Gimana sih caranya bikin skin custom untuk CSPB Nah, di video kali ini kita gak bakal Menggunakan sistem copy MDL ya Atau file MDLnya kita copy Terus kita ganti teksturnya Tapi pada video kali ini kita mau jelasin Gimana caranya menggunakan sistem skins Yang disediakan CSPB official ya Jadi disclaimer ya untuk video ini Kita gak ngotak-ngatik file MDL Eh, sorry, sorry Bukan MDLnya gak ada otak-ngatik ya Cuman MDLnya gak di-clone gitu ya Kita hanya otak-ngatik sistem skinnya Jadi MDLnya cuma satu MDL original Cuman kita bisa bikin skin custom sebanyak-banyaknya Dengan menggunakan Apa sih namanya, dari configs ya Oke Daripada bingung ya Yuk langsung kita coba Nyobain bikin satu skin custom Dari sistem skins CSPB Oke Nah, pertama-tama Kita masuk ke folder texture dulu Di Wipons Ini pada dasarnya Banyak skin-skin Yang udah ke-install sebenernya Dari CSPB ya Udah official Nah, kita coba Edit 1 Untuk contoh Gimana sih caranya Oke Ini kita coba pake skin G36C original ya Nah Kita mau bikin custom nih Nah, kebetulan Kita udah nyediain File Tekstur untuk di-adjust Untuk Original Tekstur ini Nah, ini Kita Tinggal adjust aja Ini cuma contoh ya Jadi Yang penting Ada perbedaan aja Sama original Yang penting Kalian paham gitu Gimana Proses ngeditnya Gitu kan Nah Ini boleh nih Nah, kalau udah selesai Gini ngeditnya Kita bisa save as Jangan pake felt Yang original ya Kita buat baru namanya Kita pake extensinya BMP Kita tambah aja Misalkan G3C G36C like Ini kita copy juga Namanya Untuk Nanti kita daftarin di Config texture Oke Nah, ini jangan lupa 24 bit ya Karena kalau gak 24 bit Game-nya bakal crash Flatten aja Oke Sudah selesai Balik lagi Ke Ini Ke folder texture Tapi kita Kembali Kita ke List ya Ini daftar-daftar Tekstur yang Diregis Diregis Di CSVB Nah Berhubung kita bikin baru ya Kita tambah baru Nama teksturnya Yang tadi udah kita buat Dipaste aja Kita ada copy Ini namanya gak boleh berubah ya Gak boleh Beda ya Harus sama Karena ada 3 bakal kebaca Sama gamenya Nah, ini kalau udah kita save aja nih Save Tapi gak usah di class ya Saya masih perlu Nah Ini sudah selesai Kita bikin skinnya Nah, sekarang kita ke MDL ya Kemodels Itu Di file G36C-nya Tadi kan kita Ngeditnya Bagian body ya Karena nanti Kita bisa custom sendiri juga tuh Untuk scope Apa laser Dan lain-lain Itu bisa juga Nah, untuk Body yang sekarang itu Kita cari nih Tekstur body-nya Dimana Kalau udah ketemu Ini di rename Nama teksturnya harus Rev Underscore Main Dot BMP Bitmap Oke Pokoknya setiap kali Mau bikin custom skin Ini basicnya Canvasnya harus Rev main BMP Itu bisa di save Nah, ini karena ada Tipe Laser Jadi ada 2 MDL ya Nah, ini juga udah mainnya Udah sama Ini gak perlu kita Otak-atak lagi Oke Kemudian Kita ke Addons Config Ini Weapons Nah, di Weapons ini Kita bisa berkreasi Sebenernya Nah, ini kita udah ketemu ya G36CXT Kita copy dulu Kita keluarin dulu Biar gak ganggu yang lain Taruh di new file Kita rubah namanya Skin custom-nya Tadi misalkan Light Kita kasih nama Light Oke Untuk model Tetep ya GTM Karena kita pake MDL yang sama-sama G36C yang original Jadi nanti di endgame Itu bakal ada 2 Ada custom Ada original Tapi modelnya Tentu dari basic Yang sama Satu Nah Ini tinggal di section Texture mainnya Tadi kan kita bikinnya Yang main Yang body Body Weapon Nah, kita isi nih Disini nih Nama BMP-nya Tadi Nah Makanya Jadi list Jangan di close dulu Nah, ini kita copy lagi nih Karena Namanya harus sama Persis Gak boleh beda Koma Titik sekalipun Nanti gak bakal jalan Game-nya Eh, maksudnya gak bakal Keluar Teksturnya Oke Ini blablabla Nah, di komen Komen ini Script untuk Manggil senjatanya Ini masih Default Kalau Komennya masih G36CXT Nanti pas Ingame Keluarnya G36CXT Yang biasa Kalau pun Sudah Dipasang Tekstur Ini harus kita ganti Ke G36C Wait G36C Like Karena untuk Memisahkan Wipon ID-nya Gitu Jadi Jadi pas Kita panggil Kita pas Buy Di shop Itu G36C Like Tari yang keluarnya Like Sesuai Gitu Oke Itu Udah Nah, disini Ada Damagenya Bisa dirubah-rubah Terserah Seenak Udah Nah, ini clipnya Bisa kan Dov 45 PC-nya kan Kalau yang Weapon skin Itu kan Nambah Amo Sama clipnya Oke Cukup Segini Ini bisa Kita copy Balik lagi Ke Weapons Ini Ini G36C XT Kita biarin Disini Kita bikin Baru Paste Nah Jadi ada Dua ya Ada G36C XT Ada G36C Like Yang skin Kita buat Barusan Tinggal Save Kalau udah Ini bisa di Close Ini juga bisa di Close Yang penting Sudah di Save Jangan Sampai Nggak Save Oke Kalau sudah Ini Kita Bisa Login Ke Launcher Oke Ini Dari Termasuk Lobby Room Nah Di Shop Ini Sudah Ada Ya G36C Like Cuman Karena Kita Belum Buat UI Buat Bikin Tampilannya Jadi Masih Medan Phone Apa Kita Buy Ayo Nah Langsung Kita Use Oke Langsung Aja Start Untuk Ngetes Nah Biasanya Kalo Teksturnya Tadi 24 Bit Langsung Jalan Kalo Misalkan 8 Bit Dia Langsung Crash Disini Tuh Di Screen Ini Tuh Kalian Nggak Support Tampilannya Nice Nah Ini Tampilannya Untuk Skin Yang Sudah Apply Nah Namanya Juga Lihat Disamping Amo Itu G36C Like Jadi Sama Sekali Nggak Mengganggu Original Skin 36C Cuman Karena Belum Kasih UI Jadi Nggak Ada Tampilannya Nah Tadi kan UI Nggak Ada Ngeblank Nah Ini Kalo Ngekill Tetap Ada Karena MDL Sama Jadi Kalo Ngekill Di Kanan Atas Masih Ada Ini Ngikut Yang MDL Sama Jadi Kita Ganti Nanti Yang Yang UI Aja Itu Tampilan Shop Kenaikan Tari Tuh Oke Ini Skinnya Da Wok Selamat Berkreasi Dekat Teman Teman Semoga Videonya Membantu Jika Ada yang Mau Ditanyakan Bisa Drop Aja Di kolom Komentar Kalo Kalian Suka Bisa Like Share Dan Komen Share Ke Teman Teman Sesama Mode Yang Suka Ngedit Juga Biar Paham Sampai Ketemu Di Next Video Bye 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 Sampai 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 Terima kasih.